Assalamualaikum, saya Fuadi pengisi suara di channel audiobook gratis Membaca buku Islam Yes Khilafah No Silit pertama, bagian pertama Dengan judul Misi utama Nabi Muhammad dan kepemimpinan Imaji Negeri Islam Sebab pertama Sungainya bersih, kalinya jernih dan pantainya indah Jalanannya tertip, tak ada motor dan mobil yang berlomba mendahului Kedungnya bersih, mentereng dan tidak bau pesing Dimana toiletnya pun bersih dan wangi dengan keran air yang tidak pernah macet Negeri Islam itu Urusan surat menurut perizinan lancar dalam hitungan menit Kita tak perlu menunggu lama Antrianya pun tertip dan tak ada yang menyalip Tak perlu ada uang jasa atau amplop untuk memperlancar urusan Petugasnya pun senyum ramah Selalu siap membantu setiap komplain ditangani dengan penuh perhatian Negeri Islam itu Perempuannya memakai pakaian terhormat Ditempatkan dengan penuh hormat Dan diperlakukan penuh rasa hormat Tak ada pelecehan di biskota Dan tak ada pula gangguan saat perempuan berjalan sendiri di tengah malam Perempuannya boleh sekolah tinggi-tinggi Perempuannya boleh bekerja sesuai keinginannya Entah bekerja di rumah atau di luar rumah Perempuannya merasa aman dan nyaman Negeri Islam itu hasil zakat dan pajak Terlihat jelas dalam berbagai fasilitas publik Mau jalan-jalan ke taman gratis Mau ke pantai gratis Udara bersih dan tak ada polusi Tak ada kebisingan suara kelakson Atau asap kenalpot yang bikin dada sesak Mau naik bis pun nyaman Mau naik sepeda pun aman Negeri Islam itu Masjid berdiri dengan gagahnya Di samping rumah ibadah yang lain Rukun dan damai Tak ada kekerasan Masing-masing dijamin beribadah Menurut apa yang mereka yakini Tak ada seorang pun yang boleh mengganggu Ibadah warga Apapun agamanya Jaminan keamanan dan kenyamanan diberikan oleh negara Tak ada orang Diusir hanya karena beda keyakinan Tak ada orang dipentung hanya karena beda madhab Negeri Islam itu semua berhak mendapatkan pekerjaan Yang belum punya pekerjaan Tinggal minta uang hasil zakat kebaytulmal Yang belum punya keahlian akan dikursuskan oleh negara Orang-orang miskin Dan tertindas mendapat jaminan sosial Dari negara Negeri Islam itu Ulama dan umaroknya Kompak duduk bersama Saling berdiskusi demi bangsa Tak ada ulama yang latah ingin jadi umarok Tak ada pula umarok yang latah bertingkah pola seperti ulama Masing-masing tahu porsinya Dan mereka saling bekerja sama Ulama menegur bila umarok berbuat khilaf Umarok menyediakan fasilitas kepada ulama Untuk terus berkhidmat Tanpa rebutan honor dari umat Negeri Islam itu Perpustakaan penuh dengan buku-buku Dari abad klasik sampai abad modern Dari kitab kuning sampai kitab putih Semua buku dari berbagai madhab ada di sana Semua disiplin keilmuan Lengkap Koleksinya Pintunya begitu lebar Karena tak sanggup memuat pengunjung yang datang Rak-rak perpustakaan bertingkat-tingkat Sehingga harus pakai tangga Hanya untuk mencari sebuah buku Ruangannya dingin dan akses internetnya cepat Rugi rasanya cepat-cepat keluar Kalau sudah berada di dalam perpustakaan Negeri Islam itu Kampusnya merupakan kampus ternama Para profesor begitu ramah Meski punya nama besar Ruang kelasnya begitu nyaman Bersih dan lengkap Fasilitasnya Gaji dosennya begitu cukup Tanda negara memperhatikan dunia ilmu Kampus begitu asri dan rimbun Rasanya rugi cepat-cepat pulang ke rumah Jika laut tengah berada di dalam kampus Tak terasa Sudah tengah malam Negeri Islam itu Tatap mata warganya Begitu ramah Senyum selalu mengembang Bila berbapasan Entah kenal atau tidak Selalu menyapa Apa kabar Warganya saling tolong-menolong Tak tahan melihat tetangga kesusahan Apalagi sampai kelaparan Tak ada rasa iri antara tetangga Semuanya bekerja sama Menjaga lingkungannya Negeri Islam itu Ada dimana Sekarang Kemana aku harus mencarinya Ya Rob Subbab Kedua Dengan judul Misi Nabi Muhammad Bukan mengislamkan Dunia Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki Tentu berimanlah semua manusia di bumi Maka apakah engkau Muhammad Akan memaksa manusia Hingga mereka Menjadi orang-orang yang beriman Semua Quran Surat Yunus Ayat 99 Banyak yang kaget rupanya Ketika disodorkan ayat ini Misi utama Nabi Itu sejatinya bukan untuk Menaklukkan dunia Dan mengislamkan semua orang Misi Nabi itu Dijelaskan oleh Al-Quran Sebagai rahmat Untuk semesta alam Dan tidakkah kami Dan tidaklah kami O Allah Mengutus engkau Muhammad Kecuali untuk menjadi rahmat Bagi semesta alam Quran Surat Al-Ambiyah Ayat 107 Dan dijelaskan sendiri Oleh Nabi Dalam satu riwayat hadis Sohih Sesungguhnya aku diutus Hanya untuk Menjemurkan Akhlak yang mulia Menebar rahmat Dan memperbaiki Akhlak Itulah misi utama Nabi Bukan Maksa-maksa Orang lain Masuk Islam Atau Maksa mengikuti fatwa Dan tafsiran Kita sendiri Atau bahkan Maksa orang lain Mengikuti pilihan Politik kita Maksaan terhadap Orang lain itu Bukan rahmat Dan bukan pula Akhlak yang mulia La ikro hafitin Tak ada paksaan Dalam beragama Tafsir Ibn Qasir Menjelaskan Tidak perlu Memaksa mereka Barang siapa Dibukakan Pintu hatinya Oleh Allah Maka mereka Akan memeluk Islam Dan barang siapa Dikunci hati Pendengaran Dan penglihatannya Maka mereka Tidak akan Mendapat manfaat Jikalau Dipaksa Masuk Islam Tafsir Fi Zihalil Quran Mengonfirmasi Bahwa Manusia Telah diberi tanggung jawab Untuk memilih Jalannya sendiri Dan mereka Pulalah Yang akan Bertanggung jawab Atas Pilihannya tersebut Keimanan itu Tidak perlu Dipaksakan Da'wah itu Mengajak Bukan Memaksa Maka Hindari Cara-cara Yang memaksa Quran Surat An-Nahl Ayat 125 Memberi kita Petunjuk Metode da'wah Yang harus ditempuh Pertama Dengan Hikmah Kedua Dengan Mau'idoh Nasihat Atau pelajaran Dan terakhir Kalau harus berdebat Bantahlah dengan Argumentasi Yang lebih baik Tidak perlu pula Menjelekkan Atau menghina Kepercayaan Orang lain Bahkan Standar moral Yang luar biasa Ditegaskan Dalam Quran Surat Al-An'am Ayat 103 Dan janganlah Kamu memaki Sembahan Sembahan Yang mereka Sembah Selain Allah Karena mereka Nanti akan Memaki Allah Dengan melampaui Batas Tanpa Pengetahuan Kita Dilarang Tegas Untuk Menistakan Tuhan Dan Sesembahan Agama Lainnya Inilah Akhlak Yang diajarkan Al-Quran Mari Kawan Kita Tunjukkan Pada penduduk Dunia Akan Ketinggian Ajaran Islam Yang menjadi Rahmat Bagi Semesta Dan Membentuk Pribadi-pribadi Yang berakhlak Mulia Begitu Pula Begitu Mereka Tahu Maka Biarkan Mereka Sendiri Yang akan Berbondong-bondong Masuk Islam Apabila Telah Datang Pertolongan Allah Dan Kemenangan Dan Kamu Melihat Manusia Masuk Agama Allah Dengan Berbondong-bondong Maka Bertasbihlah Dengan Memuji Tuhanmu Dan Mohonlah Ampun Kepadanya Sesungguhnya Dia adalah Maha Penderima Taubat Quran Surat An-Nasir Ayat 1-3 Salam Hangat Dan Selamat Melanjutkan Misi Nabi Muhammad Subab Ketiga Dengan Judul Jika Islam Itu Cinta Damai Mengapa Rasul Berperang Pertanyaan Pertanyaan Ini Berpangkal Pada Adanya Perbedaan Pandangan Para Fukuhak Tentang Konsepsi Dasar Mengenai Hubungan Antara Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Perspektif Islam Yakni Atas Dasar Damaikah Dengan Arti Bahwa Peperangan Bersifat Insidentil Atau Atas Dasar Perang Dengan Demikian Bahwa Damai Hanyalah Bersifat Insidentil Ulama Yang Berpegang Pada Pandangan Pertama Berpendapat Bahwa Memerangi Orang Kafir Hanya Bersifat Pembelaan Disebabkan Mereka Memerangi Atau Mengganggu Umat Islam Ini Disebut Jihad At-Daf'i Atau Jihad Defensif Sementara Itu Golangan Ulama Kedua Yakni Mereka Yang Memandang Hubungan Antara Muslim Dengan Muslim Atas Dasar Perang Berpendapat Bahwa Memerangi Orang Kafir Itu Disebabkan Kekufurannya Mereka Berpandangan Bahwa Konsep Jihad At-Tolab Atau Jihad Ofensif Kaum Orientalis Banyak Yang Percaya Islam Disebarkan Dengan Pedang Anehnya Banyak Pula Umat Islam Yang Menganggap Kita Harus Agresif Dan Ofensif Dalam Menebar Islam Lah kok Malah Setuju Sama Orientalis Menurut Hemat Saya Pendapat Pertamalah Yang Dipandang Kuat Yaitu Peperangan Yang Dilakukan Rasul Atas Dasar Jihad Defensif Alias Membira Diri Atau Karena Ada Alasan Tertentu Bukan Semata-mata Hendak Memaksa Dan Menaklukkan Dunia Agar Masuk Islam Ini Bahan Pertimbangan Ini Bahan Pertimbangan Saya Memilih Jihad Defensif A Adanya Konsensus Ijema Bahwa Dalam Peperangan Tidak Dibenarkan Membunuh Wanita Pendeta Atau Pemuka Agama Non-Islam Dan Terutama Anak-anak Yang Belum Dewasa Andai Kata Memerangi Orang Kafir Itu Disebabkan Kekufurannya Maka Seyokyanalah Bahwa Yang Pertama-tama Dipunuh Adalah Pendeta Ternyata Kita Malah Dilarang Melakukannya Poin B Ayat-ayat Al-Quran Tentang Peperangan Tidak Bersifat Mutlak Melainkan Mukoyat Yakni Dibatasi Dan Dikaitkan Dengan Sesuatu Sebab Yaitu Membela Diri Atau Pembelaan Terhadap Penganiayaan Maka Andai Kata Orang Kafir Meminta Damai Al-Quran Memerintahkan Agar Kaum Muslim Menerima Permintaan Tersebut Poin C Al-Quran Menganjurkan Kaum Muslimin Agar Mengadakan Hubungan Baik Dengan Orang-orang Kafir Yang Tidak Memerangi Dan Mengusir Kita Sebab Bagaimana Diketahui Dari Quran Surat 60 Ayat 8 Sampai 9 Dan Quran Surat 4 Ayat 90 Kesimpulannya Konsep Dasar Tentang Hubungan Antara Muslim Dengan Non-Muslim Pada Hemat Saya Didasarkan Atas Prinsip Damai Bukan Prinsip Berperang Untuk Memaksa Mereka Masuk Islam Karena Hal ini Jelas Dilarang Sebagaimana Ditegaskan Dalam Quran Surat 10 Ayat 99 Subab Ke Empat Dengan Judul Non-Muslim Yang Berjasa Kepada Nabi Dalam Episode Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. Ada Sejumlah Orang Yang Tidak Atau Saat Itu Belum Bergabung Dalam Barisan Umat Namun Telah Membantu Nabi Dengan Cara Mereka Masing-masing Mereka Melindungi Memandu Membantu Dan Berteman Setia Kepada Nabi Dan Secara Tidak Langsung Membantu Perjuangan Dakwah Nabi Kita Mulai Dengan Warokoh Bin Naufal Sosok Yang Hanif Di Saat Nabi Muhammad Guncang Di Saat Nabi Muhammad Guncang Jiwanya Dan Merasa Raku Benarkah Telah Didatangi Malekah Jibril Khotijah Membawa Nabi Menemui Warokoh Setelah Menyimak Cerita Nabi Dan Lima Ayat Pertama Yang Diterimanya Warokoh Berkata Ini Adalah Orang Yang Sama Yang Membawa Wahyu Yang Telah Dikirim Allah Kepada Musah Atau Malekah Jibril Pernyataan Warokoh Itu Menangkan Nabi Muhammad Pada Saat Kritis Di Awal Kenapian Warokoh Telah Memberi Kesaksian Bahwa Yang Datang Kepadanya Itu Malekah Jibril Bukan Setan Sosok Kedua Yang Membantu Nabi Muhammad Adalah Pamannya Abu Talib Tidak Perlu Saya Tuliskan Ulang Kisahnya Disini Semua Paham Akan Perlindungan Yang Diberikan Abu Talib Kepada Suku Quraish Kepada Keponanya Kana Ini Pada Masa Itu Sistem Klan Begitu Kuat Siapa Yang Mendapat Perlindungan Sebuah Klan Maka Hidupnya Aman Siapa Yang Berani Mencelakakannya Akan Berhadapan Dengan Klan Tersebut Maka Perlindungan Abu Talib Telah Membuat Nabi Aman Cuma Ada Gangguan Kecil Saja Namun Bagaimana Dengan Umat Nabi Muhammad Suku Quraish Adalah Suku Terhormat Sehingga Nabi Tidak Terancam Jiwanya Tapi Sahabat Sahabat Yang Lain Mengalami Berbagai Macam Ancaman Yang Berat Maka Nabi Memerintahkan Para Sahabat Ijrah Ke Habasyah Ini Negeri Kristen Para Sahabat Kemudian Dilindungi Oleh Raja Habasyah Lihatlah Bagaimana Para Sahabat Mencari Perlindungan Ke Negeri Berpenduduk Kristen Persis Seperti Sekarang Gelombang Pengungsi Dari Syiria Yaman Libya Irak Afganistan Dan Tunisia Memasuki Eropa Dan Berlindung Di Negara Kristen Nabi Muhammad Masih Aman Sampai Kemudian Abu Talib Wafat Maka Abu Lahab Yang Mengumandani Suku Quraish Mengumumkan Melepaskan Perlindungan Kepada Nabi Itu Artinya Siapapun Bisa Membunuh Beliau Dan Tidak Akan Ada Suku Quraish Yang Membelanya Nasib Pilu Membuat Nabi Lari Dikejar Kejar Mereka Yang Hendak Mencelakakannya Nabi Dengan Berdarah Darah Dilempari Penduduk Taif Untunglah Ada Kepala Suku Kecil Yang Bersedia Melindungi Nabi Muhammad Mu'tim Bin Adi Mengumumkan Bahwa Muhammad Berada Dalam Perlindungannya Amanlah Saat Itu Nyawa Nabi Muhammad Mu'tim Tidak Percaya Agama Allah Tapi Dia Mau Melindungi Nabi Muhammad Saat Itu Mu'tim Melepaskan Perlindungan Setelah Peristiwa Israq Mi'raj Dimana Dia Menuduh Nabi Berbohong Dan Karenanya Dia Secara Terbuka Melepaskan Jaminan Perlindungannya Terhadap Nabi Muhammad Dalam Kondisi Itulah Turun Perintah Hijrah Ke Yasrib Saat Itu Nyawa Nabi Muhammad Benar-benar Terancam Hanya Hijrah Satu-satunya Jalan keluar Abu Bakar Dan Nabi Muhammad Memutuskan Pergi Malam Malam Ke Yasrib Mereka Ditolong Oleh Seorang Non-Muslim Bernama Abdullah Bin Arkot Saat Itu Ia Belum Masuk Islam Abdullah Bin Arkot Inilah Yang Memimpin Perjalanan Nabi Melewati Jalan Yang Tidak Biasa Guna Menglebui Dan Menghindari Kejalan Kafir Jahiliyah Sekali Lagi Non-Muslim Berjasa Disini Terakhir Banyak Yang Tidak Tahu Bahwa Ada Seorang Rabi Yahudi Seorang Rabi Yahudi Yang Sangat Sayang Kepada Nabi Muhammad Mukherik Namanya Dia Seorang Yang Kaya Raya Dan Kemudian Memutuskan Ikut Perang Uhud Membela Nabi Muhammad Dia Berwasiat Bahwa Kalau Dia Terbunuh Maka Semua Kekayaannya Diserahkan Kepada Nabi Perangan Terjadi Pada Hari Sabtu Dan Sebagai Yahudi Seharusnya Dia Diam Di rumah Namun Tetap Pergi Membantu Nabi Dalam Keadaan Terluka Parah Di Perang Uhud Nabi Muhammad Diberitahu Bahwa Mukherik Telah Kukur Dan Memberikan Kekayaannya Untuk Nabi Nabi Berkomentar Dia Yahudi Terbaik Kisah Tentang Mukherik Bisa Dibaca Dalam Tobakot Ibnu Sa'ad Ibnu Hajar Dalam Al-Iswabah Dan Ibnu Sabah Dalam Tarik Al-Madinah Sejarah Menyisakan Cerita Manis Bagaimana Nabi Muhammad S.A.W. Menjalin Hubungan Baik Dengan Non-Muslim Sekarang Membaca Kembali Sejarah Ini Tiba-tiba Saya Merasa Malu Sekali Di Tangan Kita Islam Telah Berubah Dari Agama Yang Menebar Rohmat Menjadi Agama Yang Gampang Melaknat Dari Agama Yang Begitu Ramah Menjadi Agama Yang Penuh Amarah Dari Agama Yang Penuh Kasih Sayang Menjadi Agama Yang Pemeluk Sedikit Sedikit Merasa Tersinggung Dan Berteriak Ini Penistaan Agama Subab Kelima Makna Ulil Amri Dalam Kitab Tafsir Kata Ulil Amri Merupakan Kata Yang Akrab Di Telinga Kita Seringkali Dalam Berbincang Sehari Hari Kita Menggunakan Istilah Ini Istilah Ulil Amri Sebenarnya Dirujuk Dari Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59 Hai Orang-orang Yang Beriman Taatilah Allah Dan Taatilah Rasulnya Dan Ulil Amri Di Antara Kamu Akan Tetapi Apa Sebabnya Makna Ulil Amri Yang Dimaksud Dalam Ayat Tersebut Tulisan Berikut Ini Mencoba Merujuk Kepada Sejumlah Kitab Tafsir Untuk Menjawab Akan Makna Ulil Amri Di Dalam Ayat 59 Surat An-Nisa Tafsir Makna Ulil Amri Tafsir At-Tabari Sebuah Kitab Tafsir Klasik Yang Ditulis Oleh Ulama Besar Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Tabari Dan Banyak Dirujuk Oleh Para Mufasir Berikutnya Menyebutkan Bahwa Para Ahli Ta'wil Berbeda Pandangan Mengenai Arti Ulil Amri Satu Kelompok Ulama Menyebutkan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Ulil Amri Adalah Umar Berkata Sebagian Ulama Lain Masih Dalam Kitab Tafsir Yang Sama Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Ahlu Ilmi Wal Fiqhi Mereka Yang Memiliki Ilmu Dan Pengetahuan Akan Fikih Sebagian Ulama Yang Lain Berpendapat Bahwa Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Dimaksud Dengan Ulil Amri Sebagian Lainnya Berpendapat Ulil Amri Itu Adalah Abu Bakar Dan Umar Lihat Lebih Jauh Dalam Tafsir At-Tabari Jus 5 Halaman 147 Sampai 149 Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Dalam Mengertikan Kalimat Ulul Amri Pada Quran Surat An-Nisa Ayat 59 Pertama Ulil Amri Bermakna Umarok Atau Para Pemimpin Yang Konotasinya Adalah Pemimpin Masalah Keduniaan Ini Pendapat Ibnu Abbas As-Sati Dan Abu Hurairah Serta Ibnu Zaid Imam Al-Mawardi Memberi Catatan Bahwa Walaupun Mereka Mengartikannya Dengan Umarok Mereka Berbeda Pendapat Dalam Sebab Nuzul Atau Sebab Turunnya Ayat Ini Ibnu Abbas Mengatakan Ayat Ini Turun Berkenaan Dengan Abdullah Bin Hudafah Bin Qais Al-Samhi Ketika Rasul Mengangkatnya Menjadi Pemimpin Dalam Syariah Atau Perang Yang Tidak Diikuti Oleh Rasulullah Sedangkan As-Sati Berpendapat Bahwa Ayat Ini Turun Berkenaan Dengan Amr Bin Yasir Dan Khalid Bin Walid Ketika Keduanya Diangkat Oleh Rasul Sebagai Pemimpin Dalam Syariah Kedua Ulil Amri Itu Maknanya Adalah Ulama Dan Fukuha Ini Menurut Pendapat Jabir Bin Abdullah Al-Hasan Atwa Dan Abi Aliyah Ketiga Pendapat Dari Mujahid Yang Mengatakan Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Sahabat Sahabat Rasul Pendapat Keempat Yang Berasal Dari Ikrimah Lebih Menyempitkan Makna Ulil Amri Hanya Kepada Dua Sahabat Saja Yaitu Abu Bakar Dan Umar Tafsir Al-Mawardi Jilid 1 Halaman 499 Sampai 500 Ahmad Ahmad Mustafa Al-Mawardi Menyebutkan Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Umar Ahli Hikmah Ulama Pemimpin Pasukan Dan Seluruh Pemimpin Lainnya Dan Zuh Amak Yang Manusia Merujuk Kepada Mereka Dalam Hal Kebutuhan Dan Kemeslahatan Umum Dalam Halaman Selanjutnya Al-Mawardi Juga Menyebutkan Contoh Yang Dimaksud Dengan Ulil Amri Ialah Ahlul Hali Wal Akdi Atau Legislatif Yang Dipercaya Oleh Umat Seperti Ulama Pemimpin Militer Dan Pemimpin Dalam Kemaslahatan Umum Seperti Pedagang Petani Buruh Wartawan Dan Sebagainya Tafsir Al-Mawardi Juz 5 Halaman 72 Sampai 73 Imam Fahru Razi Mencatat Ada Empat Pendapat Tentang Makna Ulil Amri Pertama Makna Ulil Amri Itu Adalah Khulafa Ur-Rashidin Kedua Pendapat Lain Mengatakan Bahwa Ulil Amri Bermakna Pemimpin Perang Atau Syariah Ketiga Ulil Amri Itu Adalah Ulama Yang Memberikan Fatwa Dalam Hukum Syara Dan Mengajarkan Manusia Tentang Agama Islam Keempat Dinukil Dari Kelompok Ruafidah Bahwa Yang Dimaksud Dengan Ulil Amri Adalah Imam Imam Yang Maksum Tafsir Al-Fahrul Razi Jusopuluh Halaman 144 Senada Dengan Sejumlah Kitab Tafsir Di Atas Al-Alusi Pengarang Tafsir Ruhul Ma'ani Mendata Adanya Beberapa Pandangan Tentang Makna Ulil Amri Ada Yang Mengatakan Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Pemimpin Kaum Muslimin Atau Umar Al-Muslimin Pada Masa Rasul Dan Sesudahnya Mereka Itu Adalah Para Khalifah Sultan Kodi Hakim Dan Lainnya Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Maknanya Adalah Pemimpin Syariah Juga Ada Yang Berpendapat Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Ahlul Ilmi Atau Jendikiawan Tafsir Ruhul Ma'ani Juz 5 Halaman 65 Ibn Qasir Setelah Mengutip Sejumlah Hadis Mengenai Makna Ulil Amri Menyimpulkan Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Menurut Zuhir Ulama Sedangkan Secara Umum Ulil Amri Itu Adalah Umar Dan Ulama Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 1 Halaman 518 Dokter Wahbah Az-Zuhaili Ulama Masa Kini Yang Semasa Dengan Dokter Yusuf Qordowi Dalam Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir Menyebutkan Bahwa Sebagian Ahli Tafsir Berpendapat Bahwa Makna Ulil Amri Itu Adalah Ahli Hikmah Atau Pemimpin Perang Sebagian Lagi Berpendapat Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Ulama Yang Menjelaskan Kepada Manusia Tentang Hukum Hukum Masyarak Sedangkan Jiyah Masih Menurut Wahbah Az-Zuhaili Berpendapat Bahwa Ulil Amri Itu Adalah Imam Imam Yang Maksum Atau Syir Al-Munir Juz 5 Halaman 126 Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Quran Juz 1 Halaman 452 Ibnu Arobi Berkata Yang Benar Dalam Pandangan Saya Adalah Ulil Amri Itu Umar Dan Ulama Semuanya Catatan Dari Sejumlah Kitab Tafsir Yang Dikutip Di Atas Dapat Diberikan Catatan Singkat Sebagai Berikut Para Para Ulama Berbeda Berbeda Pendapat Mengenai Makna Ulil Amri Ada Yang Mencoba Meluaskan Makna Ulil Amri Dengan Semua Ulama Dan Umar Ada Pula Yang Mencoba Menyempitkan Dengan Khusus Pada Abu Bakar Dan Umar Semata Ada Yang Hanya Melihat Pada Ulama Saja Atau Ahlul Ilmi Dan Ada Yang Hanya Berpegang Pada Arti Mimpin Perang Sejumlah Kitab Tafsir Khususnya Kitab Tafsir Klasik Semisal Tafsir At-Tabari Dan Ruhul Ma'ani Hanya Menyebutkan Contoh Ulil Amri Itu Pada Jabatan Atau Propesi Yang Dipandang Krusial Pada Masanya Sedangkan Tafsir Al-Maroki Kitab Tafsir Yang Ditulis Pada Abad Kedua Puluh Ini Menyebutkan Contoh Contoh Ulil Amri Tidak Hanya Berkisar Pada Ahlul Hal Al-Aqdi Ulama Pemimpin Perang Saja Tetapi Juga Memasukkan Profesi Wartawan Buruh Pedagang Petani Dalam Contoh Ulil Amri Sebagai Catatan Akhir Kita Memang Diperintah Oleh Allah Untuk Taat Kepada Ulil Amri Apapun Pendapat Yang Kita Pilih Tentang Makna Ulil Amri Namun Perlu Diperhatikan Bahwa Perintah Taat Kepada Ulil Amri Tidak Digandingkan Dengan Kata Taat Sebagaimana Kata Taat Yang Digandingkan Dengan Allah Dan Rasul Periksa Redaksi Quran Surat An-Nisa Ayat 59 Profesor Muhammad Qura Shihab Memberi Ulasan Yang Menarik Tidak Disebutkannya Kata Taat Pada Ulil Amri Untuk Memberi Isyarat Bahwa Ketaatan Kepada Mereka Tidak Berdiri Sendiri Tetapi Berkaitan Atau Bersyarat Dengan Ketaatan Kepada Allah Dan Rasul Dalam Arti Bila Perintahnya Bertentangan Dengan Nilai Ajaran Allah Dan Rasul Kaedah Yang Sangat Populer Maka Tidak Dibenarkan Untuk Taat Kepada Mereka Dalam Hal Ini Dikenal Kaedah Yang Sangat Populer Yaitu La To' Ata Li Makhlukin Fima Siyatil Kholik Tidak Dibenarkan Adanya Ketaatan Kepada Seorang Makhluk Dalam Kemaksiatan Kepada Kholik Atau Allah Subab Keenam Dengan Judul Fikih Siasah Yang Sangat Dinamis Nabi Muhammad Tidak Menunjuk Langsung Siapa Pengganti Beliau Selaku Kepala Negara Urusan Penting Semacam Ini Diserahkan Pada Musyawarah Umat Begitu Juga Mengenai Sistem Pemerintahannya Maupun Aturan Tata Negara Dan Administrasi Negara Semua Diserahkan Pada Kesemangkatan Umat Bahkan Kalau kita Mau Jujur Tidak Ada Satupun Ayat Al-Quran Dan Hadis Nabi Yang Secara Tegas Memerintahkan Untuk Mendirikan Negara Islam Yang Ada Kewajiban Mengikuti Ulil Amri Tapi Bagaimana Memilih Siapa Yang Dipilih Berapa Lama Ia Berkuasa Apa Bentuk Kekuasaannya Dan Bagaimana Bentuk Negara Atau Pemerintahannya Al-Quran Tidak Mengatur Secara Rinci Yang Ada Dalam Literatur Fikih Siasa Klasik Adalah Tarikhul Muluk Was Salatin Atau Sejarah Raja-Raja Dan Sultan Dimana Kemudian Para Ulama Seperti Imam Al-Mawardi Merangkai Serbihan Sejarah Dan Petunjuk Umum Nas Menjadi Doktrin Fikih Siasa Khilafah Usmani Di Turki Adalah Kekhalifahan Terakhir Dalam Islam Saat Itu Semua Penguasa Di Komunitas Islam Mendapat Stempel Pengesahan Dari Turki Jadi Seperti Federasi Dengan Negara-Negara Kecil Dan Turki Sebagai Busatnya Negara-Negara Kecil Itu Sering Disuplai Oleh Turki Baik Dari Sudut Ekonomi Maupun Angkatan Bersenjata Lambat Laun Turki Kedodoran Harus Mengurusi Semua Itu Apalagi Beberapa Negara Kecil Itu Juga Sedang Berperang Dengan Negara Barat Yang Ingin Menjajah Mereka Turki Tidak Mungkin Mengurusi Semua Problem Itu Dalam Kondisi Seperti Ini Tahun 1924 Mustafa Kemal Berpidato Saya Saya Harus Akui Bahwa Dalam Kondisi Seperti Ini Jika Mereka Mengangkat Saya Sebagai Khalifah Saya Akan Langsung Berhenti Mereka Yang Mendukung Khilafah Universal Sejauh Ini Menolak Untuk Memberikan Bantuan Kepada Turki Lantas Apa Yang Mereka Harapkan Masa Turki Sendirian Yang Menanggung Beban Ini Ketika Khilafah Usmani Dibubarkan Para Ulama Di pelosok Negeri Terkejut Dan Mengecam Mustafa Kemal Habis-habisan Mereka Menuduh Kemal Dipengaruhi Negara Barat Kemal Sudah Murta Dan Seterusnya Namun Kita Pun Bertanya Tanya Kenapa Tidak Ada Pemimpin Di Negara Islam Lainnya Yang Kemudian Mengambil Alih Tanggung Jawab Kekholifan Tersebut Kenapa Pemimpin Islam Lainnya Cuma Mengecam Dan Tidak Ada Yang Mengambil Alih Kekhilafan Itu Pertama Mereka Sadar Bahwa Mengurusi Negeri Sendiri Saja Mereka Sudah Setengah Mati Kepayaan Masa Mau Mengurus Orang Lain Pada Tahun 1924 Itu Ekonomi Dunia Juga Belum Sebaik Sekarang Teknologi Dan Transportasi Belum Secanggih Sekarang Komunikasi Antar negara Negara Islam Masih Memakai Jalur Tradisional Indonesia Pun Belum Merdeka Nahdut Nahdutul Ulama Baru Berdiri Dua Tahun Setelah Khilafah Bubar Kedua Para Ulama Mesir Berinisiatif Membuat Semacam Muktamar Dunia Islam Di Tahun 1926 Sebagian Ingin Agar Raja Fuad Mesir Dipilih Menjadi Khalifah Namun Fuad Menolak Pencalonannya Itu Raja Hussein Dari Yordania Kemudian Mengirim Telegram Yang Menyatakan Dirinya Sebagai Khalifah Dan Ia Tidak Mau Mengakui Orang Lain Sebagai Khalifah Syaukat Ali Seorang Ulama Besar India Menulis Bahwa Ia Tetap Mengakui Bahwa Sultan Abdul Majid Khalifah Yang Dibubarkan Oleh Kemal Sebagai Khalifah Yang Sah Tentu Saja Ulama Lain Dan Penguasa Negeri Lain Menolak Klaim Raja Hussein Dan Syaukat Ali Tersebut Muktamar Akhirnya Gagal Mencapai Kata Sepakat Dan Syekh Al-Zahiri Membubarkan Acara Tersebut Dan Layar Pun Tertutup Menutup Episode Kekhilafahan Ini Untuk Itu Meskipun Dalam Teori Fikih Siasa Klasik Seorang Khalifah Bisa Dibaiat Oleh Lima Orang Saja Dalam Kenyataannya Sulit Sekali Menjadi Khalifah Saat Ini Dalam Arti Menjadi Pemimpin Seluruh Negara Islam Beban Ekonomi Yang Harus Ditanggung Begitu Besar Belum Lagi Beraneka Ramadhab Kepentingan Organisasi Dan Partai Dalam Tubuh Umat Islam Yang Menghalangi Itu Semua Jadi Sebelum Terburu Guru Menyalahkan Politik Barat Yang Konon Ingin Menghancurkan Islam Kita Intro Peksi Saja Kondisi Umat Kita Sendiri Bagaimana Soal Kondisi Umat Pasca Khilafah Yang Ada Sekarang Negara Negara Islam Yang Dilandasi Oleh Nasionalisme Islam Atau Qaumiyah Islamiyah Yaitu Negara Nasional Dimana Islam Dijadikan Sebagai Agama Resmi Saudi Arabia Mesir Pakistan Misalnya Adalah Negara Nasional Yang Menjadikan Islam Sebagai Agama Resminya Kenyataan Demikian Ini Adanya Beberapa Negara Nasional Islam Ad Dual Al Islamiyah Al Qumiyah Membawa Kita Kepada Dinamika Fikih Siasah Yang Sangat Amat Dinamis Bentuk Kerajaan Yang Digunakan Saudi Arabia Berbeda Dengan Sistem Yang Dianud Di Pakistan Malaysia Yang Menganut Sistem Parlementer Dengan Perdana Menteri Berbeda Dengan Indonesia Yang Menganut Sistem Presidensil Yang Dipimpin Oleh Presiden Beda Sistem Tentu Beda Pula Cara Memilih Pemimpinnya Walhasil Konstitusi Dalam Negara Negara Islam Juga Berbeda Berbeda Isinya Semua Memilih Bentuk Kenegaraan Yang Paling Maslahat Untuk Warga Negaranya Disini Terjadi Ketimpangan Antara Literatur Fikih Siasah Klasik Dengan Perkembangan Negara Modern Di Dunia Islam Literatur Klasik Masih Bicara Hal-hal Seperti Darul Islam Darul Harbi Kafir Dimni Kafir Harbi Pai'ah Dan Seterusnya Padahal Konsep Khilafah Telah Berganti Menjadi Negara Sampai Bangsa Kata Kafir Kategori Kafir Dimni Berganti Konsep Keluarga Negaraan Dan Konsep Pai'ah Sudah Diperluas Dalam Sistem Pemilu Yang Berbeda-beda Antara Satu Negara Dengan Lainnya Banyak Yang Alba Bahwa Pada Zaman Dinasti Umayyah Dan Abasyah Itu Tidak Ada Sistem Pemilu Seperti Sekarang Yang Ada Sistem Kekeluargaan Turun Temurun Mirip Saudi Arabia Itu Konteksnya Para Ulama Membahas Pengangkatan Mereka Yang Tidak Kompeten Atau Tidak Taat Dalam Tenda Gurung Fasik Sebagai Khalifah Ya Karena Kadang Sudah Diangkat Maka Ulama Bilang Tidak Apapalah Daripada Tidak Ada Pemimpin Yang Penting Jangan Ada Pemberontakan Terhadap Pemimpin Yang Sudah Diangkat Secara Sah Ini Tentu Tidak Cocok Kalau Dikaitkan Ke Zaman Sekarang Biar Saja Tidak Kompeten Gak Taat Asalkan Dia Muslim Ya Kita Terima Saja Sebagai Pemimpin Sekarang Ada Sistem Pemilu Dimana Rakyat Punya Pilihan Tentu Saja Konteksnya Berbeda Pemimpin Sekarang Bukan Ditunjuk Atas Dasar Nasab Seperti Di Zaman Khilafah Abasyah Tapi Dipilih Langsung Oleh Rakyat Rakyat Berhak Mendapatkan Yang Terbaik Pemisahan Kekuasaan Juga Sudah Terjadi Kalau Dulu Khilafah Menjadi Pusat Kekuasaan Sekarang Kekuasaan Sudah Dipecah Menjadi Eksekutif Yudikatif Dan Legislatif Ada Mekanisme Checks And Balance Di Antara Ketiga Lembaga Pemerintahan Begitu Juga Masa Jabatan Pemimpin Dibatasi Di Sejumlah Negara Serta Presiden Pun Bisa Di Impeach Sesuatu Yang Tidak Ada Presiden Di Masa Khilafah Inilah Portret Situasi Umat Saat Ini Sudah Selayaknya Teks Literatur Fiki Siasa Diperbarui Sesuai Perkembangan Zaman Agar Kita Tidak Kebingungan Menjawab Berbagai Persoalan Kenegaraan Saat Ini Dengan Merujuk Pada Literatur Klasik Yang Dipengaruhi Oleh Situasi Tempo Dahulu Mari Kita Ambil Literatur Rama Yang Masih Relevan Dengan Kondisi Sekarang Dan Menulis Literatur Baru Yang Lebih Pas Dengan Kondisi Politik Umat Saat Ini Maka Kita Akan Lebih Dinamis Menjawab Persoalan Seperti Syarat Kepemimpinan Metode Pemilihan Mewenang Pemerintah Dan Lainnya Jadi Tidak Semata Mata Merujuk Pada Literatur Fikih Siasah Klasik Tetapi Juga Pada Literatur Modern Tentang Konstitusi Dan Sistem Pemerintahan Inilah Sebabnya Nahdlatul Ulama Menganggap Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Final Tidak Perlu Ada Upaya Mengganti NKRI Menjadi Darul Islam Atau Sistem Khilafah Inilah Ijtihad Modern Para Ulama NU Yang Luar Biasa Sebab Ketujuh Dengan Judul Tiga Ulama Klasik Syarat Menjadi Pemimpin Kesana Pemikiran Politik Islam Itu Luar Biasa Para Ulama Klasik Telah Melahirkan Pemikiran Yang Bernas Dan Cerdas Pada Masanya Namun Apakah Semua Pemikiran Yang Brilian Itu Bisa Kita Aplikasikan Semuanya Ke Masa Kini Atau Kita Membutuhkan Modifikasi Dan Adjustment Agar Cocok Untuk Kondisi Saat Ini Kita Perhatikan Pandangan Ketiga Tokoh Di Bawah Ini Dalam Hal Syarat Menjadi Khilafah Khilafah Syarat Menjadi Kholifah Satu Al-Mawardi 972 Sampai 1058 Beliau Ulama top Pada masanya Sangat dekat Dengan Dua Kholifah Yaitu Al-Qadir Dan Al-Qaim Bi Amrillah Kholifah Ke 25 Dan Ke 26 Abasyah Di Bagdad Imam Al-Mawardi Pernah diangkat Menjadi Duta Besar Bahkan Menjadi Ketua Mahkamah Agong Pada Masa Kholifah Al-Qaim Imam Al-Mawardi Menulis Kitabnya Yang Terkenal Al-Kahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi Memberikan Tujuh Syarat Untuk Menjadi Kholifah Satu Rasa Keadilan Atau Adalah Dua Pengetahuan Atau Ilm Tiga Sehat Pendengaran Penglihatan Dan Pembicaraan Empat Sehat Tubuh Tidak Cacat Dan Tidak Menghambat Pelaksanaan Tugas Lima Berwawasan Luas Dalam Hal Administrasi Negara Enam Punya Kebenari Punya Keberanian Untuk Melindungi Wilayah Islam Dan Melaksanakan Jihad Tujuh Punya Garis Keturunan Dari Quraish Al-Ghazali 1058 Sampai 1111 Pada Saat Imam Al-Mawar Diwafat Di Tahun 1058 Pada Tahun Yang Sama Telah Lahir Mutiara Ilmu Lainnya Dialah Imam Al-Ghazali Kitab Ihya Yang Ditulis Beliau Pada Masa Tuhanya Sangat Dikenal Dan Dipelajari Oleh Para Santri Namun Sebelum Ia Memasuki Dunia Tasawaf Al-Ghazali Adalah Seorang Profesor Yang Menguasai Berbagai Bidang Berbeda Seperti Filsafat Dan Usul Fikih Al-Ghazali Sangat Dihormati Oleh Dunia Khalifah Yaitu Al-Muqtadi Dan Al-Mustazir Billah Khalifah Abasyah Ke-27 Dan Ke-28 Di Bagdad Seperti Juga Al-Mawardi Imam Ghazali Pernah Menjadi Duta Besar Dan Pandangan Serta Fatwanya Sangat Berpengaruh Pada Kedua Khalifah Di Masanya Masing-masing Dilaporkan Itulah Masa Keemasan Al-Ghazali Yang Sangat Kaya Raya Dengan Berbagai Fasilitas Kenegaraan Pada Masa Khalifah Al-Mustazir Muncul Perlawanan Dari Kaum Batiniyah Salah Satu Sekte Syiah Al-Ghazali Menulis Buku yang Berisi Polemik Dengan Sekte Batiniyah Tersebut Nama Kitabnya Adalah Fado'id Al-Badiniyah Dikenal Kemudian Dengan Kitab Mustaziri Salah Satu Bab Yang Ditulis Imam Al-Ghazali Adalah Argumentasi Beliau Bahwa Khalifah Al-Mustazir Yang Diangkat Menggantikan Ayahnya Saat Berusia 16 Tahun Adalah Khalifah Yang Sah Dan Memenuhi Semua Persyaratan Pada Poin Ini Imam Al-Ghazali Menuliskan Sepuluh Persyaratan Menjadi Khalifah Pertama Balik Kedua Berakal Atau Tidak Gila Ketiga Merdeka Atau Bukan Budak Empat Lelaki Lima Keturunan Suku Quraish Enam Sehat Panja Indra Enam Keberanian Untuk Perang Delapan Punya Kompetensi Atau Kifayah Sembilan Punya Pengetahuan Sepuluh Warok Ketiga Ibn Khaldun 1333 Sampai 1406 200 Kemudian Kondisi Umat Sudah Berbeda Dan Penguasa Muslim Sudah Terpecah-pecah Dalam Beberapa Kesultanan Kecil Ibn Khaldun Lahir Pada Masa Kepemimpinan Hafsyun Atau Hafsyid Dinasti Di Tunisia Ini adalah Pecahan Dari Kekholifan Al-Muahidun Atau Al-Muhad Empire Dalam Mukotimah Kitabnya Yang terkenal Itu Ibn Khaldun Menuliskan Lima Syarat Untuk Menjadi Kholifah Pertama Berilmu Kedua Adil Tiga Kompetensi Empat Sehat Pancah Indra Lima Memiliki Sifat Suku Quraish Kita Perhatikan Dari Ketika Ulama Klasik Itu Semuanya Menuliskan Syarat Pemimpin Itu Harus Dari Suku Quraish Ini Berasal Dari Hadis Al-Immatuh Min Quraish Kepemimpinan Itu Dari Suku Quraish Berbeda Dengan Al-Mawardi Dan Al-Ghazali Ibn Khaldun Tidak Memahami Teks Hadis Ini Secara Lahiri Belaka Ia Memahami Bahwa Ditekankan Adalah Sifat Dan Kemampuan Suku Quraish Yang Pada Masa Nabi Di Atas Suku Lain Suku Quraish Merupakan Suku Arab Paling Terkemuka Dengan Solidaritas Yang Kuat Dan Dominan Serta Berwibawa Jadi Teks Itu Haruslah Dibaca Kepemimpinan Itu Berada Pada Mereka Yang Memiliki Jiri Jiri Suku Quraish Dan Tidak Mesti Harus Selalu Orang Quraish Ibn Khaldun Menafsirkan Ulang Hadis Tersebut Karena Kondisi Satu Hal Sudah Semakin Sulit Mencari Orang Dari Suku Quraish Pada Masa Beliau Hidup Di Abad Ke 14 Masehi Ketika Islam Sudah Tersebar Ke Penjuru Dunia Kalaupun Orang Dari Suku Quraish Ditemukan Belum Tentu Dia Memenuhi Persyaratan Lainnya Walhasil Perubahan Kondisi Membuat Ibn Khaldun Menafsirkan Ulang Persyaratan Khalifah Yang Ada Ini Itu Terjadi Pada Abad Bagaimana Dengan Kita Sekarang Di Abad Ke 21 Saya Tanya Kepada Mahasiswa Saya Yang Asli Arab Apakah Orang Dari Suku Quraish Saat Ini Mendapat Posisi Terhormat Di Saudi Jawabannya Mengejutkan Tidak Bukan Saja Kita Sulit Mencari Mereka Sekarang Tapi Mereka Umumnya Dianggap Kalangan Bawah Berbeda Dengan Dulu Di Masa Nabi Mereka Adalah Suku Dominan Dan Terhormat Kholifah Tentu Saja Sudah Bubar Tahun 1924 Kita Berada Di Era Nation State Anehnya Sebagian Kalangan Masih Saja Menyitir Persyaratan Menjadi Kholifah Untuk Pemilu Di Indonesia Dan Yang Diambil Persyaratannya Cuma Soal Islam Saja Padahal Ketiga Ulama Klasik Di Atas Tidak Tegas Menyebut Islam Sebagai Salah Satu Syarat Menjadi Kholifah Tapi Syarat Dari Suku Quraish Yang Jelas Jelas Disebutkan Oleh Imam Al Mawardi Dan Imam Al Ghazali Kok Tidak Dibahas Saat Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia Konteksnya Tentu Sudah Berbeda Pewenang Dan Kekuasaannya Juga Berbeda Antara Presiden Dan Khalifah Apalagi Gubernur Dan Bupati Dijak Cocok Lagi Mencari Cari Justifikasi Menolak Kandidat Tertentu Dengan Merujuk Kondisi Masa Lalu Ini Indonesia Tahun 2016 Bukan Zaman Khilafah Seribu Tahun Yang Lalu Kalau Di Indonesia Persyaratan Klasik Di Atas Mau Diterapkan Saya Khawatir Satu-satunya Yang memenuhi Syarat Jadi Khalifah Adalah Profesor Quraish Dari Namanya Saja Saya Menduka Beliau Ada Hubungannya Dengan Suku Quraish Catatan Kenapa Tidak Ada Syarat Muslim Dalam Ketiga Karya Klasik Tersebut Boleh Jadi Para Ulama Menganggap Ini Sudah Syarat Yang Taken For Granted Tapi Kalau Ketiga Ulama Tersebut Mau Mencantumkan Juga Mudah Saja Sebetulnya Tapi Kenapa Tidak Dimasukkan Kenapa Tidak Disebutkan Saja Dengan Tegas Tidak Tahu Saya Saya Cuma Kutip Apa Adanya Saja Kalau Dibaca Dengan Cernih Poin Tulisan Saya Bukan Soal Ada Atau Tidak Adanya Syarat Muslim Untuk Menjadi Khalifah Saya Ingin Kita Berhenti Mempolitisasi Agama Untuk Kepentingan Politik Sesaat Agama Seharusnya Menda Di Inspirasi Untuk Kebaikan Bersama Bukan Untuk Menyerang Pihak Lain Dan Merusak Tenun Kebangsaan Kita Apapun Syarat Menjadi Khalifah Baik Dicantumkan Dengan Tegas Soal Syarat Muslim Atau Tidak Atau Soal Keturunan Suku Quraish Persyaratan Tersebut Tidak Bisa Di Aplikasikan Begitu Saja Ke Konteks Negara Bangsa Saat Ini Karena Khilafah Sudah Bubar Konteks Sudah Berbeda Kalau Mau Ngotot Pakai Syarat Khalifah Untuk Kebuner Di Indonesia Kenapa Tidak Sekalian Cari Suku Quraish Sekali Lagi Ini Indonesia Tahun 2016 Bukan Bagdad Seribu Tahun Silam Jadi Mari Berhenti Mempolitisasi Agama Untuk Kepentingan Politik Sesaat Mari Kita Jaga Kedamaian Bangsa Dan Negara Kita Semoga Tidak Ada Konflik Dan Kekerasan Atas Nama Agama Yang Mau Pilih Kandidat A Atau B Atau C Silahkan Saja Kita Kembalikan Kepada Masing-masing Pemilih Yang Penting Rukun Damai Dan Tidak Menjadikan Agama Sebagai Alat Kampanye Terima Kasih Tidak Tidak